oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman teman khususnya bagi kalian yang baru pertama kali mempunyai channel youtube atau youtuber pemula kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat thumbnail untuk video youtube kalian ini kita akan buat bagaimana cara membuat thumbnail untuk video youtube kalian program yang kita gunakan adalah pixelab pixelab ini salah satu program untuk membuat thumbnail sebenarnya banyak sih ada snapshot ada canva ada pitch art tapi yang paling gampang adalah pixelab untuk youtuber seperti kita pemula baiklah tanpa harus berpanjang panjang langsung aja setelah kalian install pixelab di playstore tampilannya akan seperti ini teman teman ini ada pixelab langsung aja ya kita ketik oke ini tampilan pertamanya ini tampilan pixelab pertama ya layar utama oke gimana caranya kita membuat thumbnail di youtube thumbnail di youtube itu ukurannya itu begini teman teman lalu klik ini ada tanda kotak yang lumpang tindihnya ini teman teman kita klik klik baru kita pilih image size setelah ini ini di tampilan ini ini ada ukuran custom langsung aja kita pilih youtube thumbnail ini udah ukuran youtube thumbnail teman teman ini ukurannya 1280x720 ini udah HD jadi tampilannya jurnih bening gitu ya langsung klik ok oke ini ukurannya ini ukurannya teman teman setelah itu kalian masukkan misalnya kalian punya gambar atau foto atau apalah yang bisa kalian masukkan untuk backgroundnya ini misalnya nih kita langsung aja klik oke disini ada tulisannya text current date sticker set from gallery nih misalnya kita lihat gambar dari gallery kalian atau dari handphone kalian kita membuka gambar gambar apa yang akan dipilih misalnya gambar ini nih teman teman oke tuh ini ukurannya udah 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 ukuran thumbnail ya teman teman oke klik nah ini ukurannya kalau masih belum pas kita sesuaikan sesuaikan gedein aja jadi gak gak usah ini gedein aja baru kita nah ini 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 ukuran gambar ini adalah ukuran thumbnail ya ukuran thumbnail nah kunci thumbnail ini thumbnail untuk youtube itu adalah pertama tampilannya menarik yang kedua tulisannya gede ngejreng biar orang penasaran gitu oh ini apa nih gitu jadi orang untuk ada ketertarikan untuk melihat video kalian itu itu faktornya adalah salah satunya itu dari faktor thumbnail kalian ini thumbnailnya itu kayak yang buram buram itu kayaknya orang males melihatnya tapi kalau thumbnailnya cerah ngejreng tulisannya gede nah orang pasti tertarik gitu nah ini kan udah ada gambarnya nih di thumbnail ini ini ukurannya udah thumbnail youtube sekarang misalnya kalian akan membuat tulisan langsung aja ini klik disini di layar bawah ini ada tulisan A klik aja langsung A atau kalian bisa langsung dari sini langsung dari sini text oke nah sekarang kita langsung ini ada tanda apa ya pensil ya pensil edit langsung oke ini langsung kita edit aja langsung masukkan kata-kata kalian misalnya cara membuat thumbnail thumbnail oke oke kita langsung biasanya langsung tarik aja tarik disesuaikan aja gambarnya kemudian kita akan kasih warna misalnya kasih warna apa biar orang ngejreng itu misalnya kasih warna merah sesuai dengan keinginan kalian ya disesuaikan dengan backgroundnya misalnya backgroundnya biru ini kita coba kasih warna kuning ya kasih kuning lalu oke oke kemudian fontnya kita sesuaikan misalnya fontnya ini oke oke terus kemudian spasinya kita sesuaikan oke oke langsung oke kemudian ini ada tulisannya stroke ini biar agak keliatan tebal nih tulisannya teman-teman oke kita nah ini udah keliatan tebal kan kalian tinggal pilih aja warnanya mau warna apa backgroundnya mau apa mau apa atau mau apa terserah kalian gitu oke terus oke kemudian kalau misalnya kalian mau tambahin shadow kemudian tuh shadownya kayak gini mau ditambahin atau warna putih atau warna apa warna merah terserah kalian sebenarnya sih bebas yang penting kalian bisa menyesuaikan thumbnailnya itu keliatannya menarik gitu gampang untuk dibaca gitu kemudian kita ukuran ya ukuran ukuran fontnya ini ada ukuran fontnya kita cari disini ini size ada yang ada T double yang kecil sama yang besar kita klik aja ini ukurannya nih nah ini sebesarkan bisa dikecilkan ya tergantung kebutuhan aja teman-teman oke cukup segini oke oke langsung oke misalkan kalian mau ada tambahan lain misalnya tambahan tulisan lain baru tulisan lain kita klik lagi nih plus text gampang udah tinggal klik ini terus kita edit klik edit udah thumbnail misalnya yang thumbnail yang gampang yang gampang bagi youtuber pemula misalnya pemula oke 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 ini kan misalnya ada ini ada ini kita enter aja bisa di enter teman-teman oke oke kemudian tulisannya kita mau ukurannya bisa kita gedein oke 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 kemudian spasinya fontnya juga kita bisa pilih seserah bebas yang penting kalian suka yang mana aja kemudian ini spasi biar agak nah biar gak terlalu dembet-dembet oke kemudian ini stroke yang tadi itu ini kalian tinggal pilih aja warnanya kalian ini dalamnya itu dalam tulisan itu warnanya pengen apa ini ada tulis ada merah oke misalnya kita pilih hijau atau kalian pilih ini pilih pilih kuning apa pilih kuning boleh terserah 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 suka-suka kalian oke kemudian shadow kalau mau shadow kayak gini oke oke misalnya kita kalian mau edit mau di iniin mau di gedein lagi terserah bebas ini kan kelihatan nih jadi thumbnailnya itu kuncinya kuncinya itu dua pertama tuh tampilannya menarik yang kedua tulisannya gede gitu misalnya cara membuat thumbnail untuk youtuber pemula biasanya kan orang bingung tuh ini gimana 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 gitu ya gitu programnya seperti tadi yang telah kita buka pertama kali yaitu adalah pixel lab habis itu setelah selesai itu kalian tinggal save as image aja atau kalau kalian mau di edit lagi kalian bisa save as project di atas atau save as image sekarang kita coba save as image aja oke oke langsung kita save ke gallery oke nah thumbnail kalian ini udah ada di gallery coba kita lihat ya ini dia timeline kita yang udah jadi kalian tinggal upload nanti di youtube uploadnya bagaimana tunggu video berikutnya terima kasih teman teman demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati